Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jayapura menimbang A. Bahwa struktur organisasi pilih perjuangan yang mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya manusia perlu diperkuat dan diperluas agar PDI Perjuangan diposisikan sebagai partai kelopor B. Bahwa visi, misi, dan program perjuangan partai hasil Kongres kelima PDI Perjuangan perlu diimplementasikan dan disaharaskan agar tercapai tujuan pendirian partai C. Bahwa musyawara ranting di kampung yang telah dilaksanakan untuk membentuk struktur komposisi dan personalnya pengurus ranting masa bakti 2019-2024 D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C di atas, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jayapura memutuskan untuk mengesahkan pengurus ranting kampung yang tersebar di ketiga distrik 1. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah melalui undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik 2. Anggaran dasar dan anggaran rona tangga partai demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019 ketetapan-ketetapan kongres kelima PDI Perjuangan tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus 2019 4. Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 9 tahun 2019 tentang konsolidasi partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui pembentukan pengurus ranting dan ana ranting dan pengurus ana cabang menetapkan 1. Rapat pleno DPC-PDI Perjuangan tanggal 10 April berita cara pengurus ranting memutuskan menetapkan struktur komposisi dan personalia pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia perjuangan yang tersebar di ketiga distrik pertama, mengesahkan struktur komposisi dan personalia pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tersebar di ketiga distrik kedua, masa bakti pengurus ranting PDI Perjuangan yang tersebar di ketiga distrik tersebut adalah 2019-2024 dengan masa bakti terhitung sejak dikeluarkan keputusan ini sampai dengan musyawara ranting tahun 2024 ketiga, mendukaskan ranting PDI Perjuangan di setiap kampung yang tersebar di ketiga distrik untuk melakukan konsolidasi, menjalankan tugas-tugas dan program Partai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Partai sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, peraturan PDI Perjuangan serta keputusan Kongres PDI Perjuangan tahun 2019 keempat dengan dikeluarkannya keputusan ini maka semua keputusan di PCPDI Perjuangan Kabupaten Jayapura tentang struktur komposisi personal ranting PDI Perjuangan di ketiga distrik dinyatakan tidak berlaku lagi kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari mendapat kebeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ditetapkan di Sentani pada tanggal 25 Mei 2021 tahun-tahun saya berterima kasih buat teman-teman dari 3 distrik yang sudah kumpul 3 distrik ini ada 19 kampung untuk hadir dalam pelantikan bisa selesai dari distrik Sentani Bunga Kenawai istri istri pabrik dan distrik Yogyakarta dengan tertentiknya hari ini ada meringatkan bubang pekerjaan kita di DPR atau PEC, distrik, atau BAC artinya kami sudah punya ranting-ranting kampung yang bisa membawa aspirasi ke atas tanpa lewat muslimpam pun kami bisa mereka bisa datang pada kami karena kami di DPR ada punya yang istilah pokok-pokok pikiran itu bisa kita masukkan di dalam hal-hal yang paling sensitif mereka dari kampung-kampung sekarang itu dipakai oleh anggota DPR untuk masukkan mereka punya pekerjaan-pekerja tapi saya dengan terantinya pengurus ranting ini memudahkan saya untuk tidak banyak ke kampung tapi mereka sudah bisa kerja dan menimbulkan pekerjaan mereka buat saya itu yang jadi motivasi untuk kami kerja di pelantikan di hari ini dan hari ini 19 masih ada lagi 100 sekian kampung belum 5 keluraan di kota ada sampai dengan anak-anak ranting dan sebab itu kami pasti melakukan mulai dari pekerjaan jauh pekerjaan mulai dari lantik yang jauh sampai dan kami akan masuk sampai di terakhir di samping di kota dari situ kami untuk mempunyai terima kasih buat semua pengurus ranting hari ini bisa hadir kampung-kampung yang bisa hadir ikut pelantikan pada hari ini di kampung Tablanusul dan kami sebagai saya sebagai Keputu DPC PD Perduang Keputu dan banyak terima kasih buat Kepala Kampung Tiebo Tablanusul yang sudah memberikan tempat pada kami hari ini kami bisa hadirkan pelantikan di kampung Tablanusul dan juga buat Bapak Kapolsek Depapre yang memberikan izin buat kami dan Bapak Distri dan kami dalam pelantikan ini juga kami selalu mengendepankan protokol kesehatan dan jalan sesuai dengan aturan yang bermain terima kasih banyak buat semua pendukung termasuk Bapak Dua wartawan yang ikut bersama ini yang terlibat dalam bagian ini ya mungkin di luar ya itu yang tadi saya bilang kalau pekerjaan yang tadinya jadi beban berat oleh DPC sekarang sudah menjadi ringan dengan terlantiknya ranting sampai anak ranting berarti ada proses besar yang akan terjadi di bawah dan proses itu akan terjadi pada 2024 dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka tadi bicara target mereka itu bukan target DPC tapi itu target yang dilakukan oleh PHC PHC berarti PHC akan bekerja sama dengan ranting bagaimana menyelesaikan proses-proses besar di ranting untuk bagaimana proses di tahun 2024 pembelian itu kalau memang hari ini ketiga PHC distrik Sentani Barat Moe dan Depape Yokari 19 kampung yang sudah dikatakan untuk 7 kursi 7 kursi itu bukan hanya untuk kami ada di pantai itu 7 kursi untuk pada umumnya namanya manusia boleh mengira-ngira 7 kursi Tuhan menentukan jalan apa yang paling terbaik buat kita oleh sebab itu mereka teman-teman PHC teman-teman ranting mereka berkumpul untuk mendapat kursi yang banyak di parlimen besok kami di PHC mengucap terima kasih buat mereka nanti besok mereka juga ikut terlibat dalam kerja-kerja besar itu terima kasih terima kasih